Selain itu, vaksin merah putih dengan berbagai platform dan asal instansi juga akan sedang dipersiapkan untuk digunakan sebagai vaksin booster. Sahabatkompas.com, sampai akhir tahun 2021 ini pemerintah terus melakukan perluasan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Juri bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi booster pada 2022. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan dasar hukum untuk memperkuat program vaksinasi. Terkait vaksin, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi booster di tahun 2022, diantaranya adalah melakukan penyesuaian dasar hukum yang memperkuat program vaksinasi. Kemudian, badan POM tengah memproses EUA vaksin dari Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca. Selain itu, vaksin merah putih dengan berbagai platform dan asal instansi juga akan sedang dipersiapkan untuk digunakan sebagai vaksin booster. Selain menggunakan vaksin buatan luar negeri, vaksin merah putih menjadi salah satu kandidat untuk digunakan sebagai vaksin booster. Melalui keterangan pers penanganan COVID-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden selasa 21 Desember 2021, Wiku juga menegaskan bahwa penularan COVID-19 hanya dapat dicegah dengan disiplin prokes dan kebijakan pelaku perjalanan internasional yang ketat dalam mencegah importasi kasus. Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Muhammad Nasih mengatakan vaksin merah putih dapat digunakan sebagai booster maupun vaksin utama dalam program vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah menggunakan vaksin merah putih sebagai booster pada tahun 2022 mendatang. Universitas Erlangga telah menyerahkan bibit vaksin merah putih ke PT. Biotis Pharmaceutical. Vaksin merah putih dikembangkan oleh peneliti Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 di tanah air. Terima kasih telah menonton!